Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di seputar Aceh. Berita selanjutnya yakni Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Haji Husaini Awahab melakukan tanam perdana jagung hibrida di Gampung Menasah Tenong, kemukiman Lamkabu Kecamatan Selimum, Aceh Besar, Selasa Pagi. Pas tanam jagung untuk Aceh Besar yang merupakan bahagian dari program Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini mencapai 2.645 hektare. Hadir dalam kegiatan tanam perdana ini unsur Kodim 0101BS, Polres Aceh Besar, Kepala BPP, BPL, Mantri Tani, Pak Binsa, para petani setempat dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam arahannya Wakil Bupati Aceh Besar mengharapkan agar petani dapat melaksanakan kegiatan tersebut secara baik dan sungguh-sungguh dengan harapan dapat memperoleh panen yang maksimal. Dikatakan Wabup, pelaksanaan program ketahanan pangan yang sedang digalakkan pemerintah terutama parisawah pada kenyataannya cukup membahagiakan, yakni dengan luas baku sawah Kabupaten Aceh Besar 31.998 hektare dengan realisasi luas tanam MT Rendangan 2017-2018 seluas 29.641 hektare dari luas sasaran tanam 30.000 hektare. Untuk Gadu 2018 target sasaran 20.000 yang terrealisasi 16.667 hektare karena iklim ekstrim terjadi kemarau panjang. Selain itu, Kabupaten Aceh Besar lah hanya cukup potensial untuk pengembangan palawija khususnya jagung dan kedelai. Pertama serius, kalau aktor tidak serius, sekedar menerima bantuan tapi dia mau bekerja, ini juga apa yang kita harapkan tidak akan berhasil. Sementara ini kita mengharapkan kepada jadukat, setelah serius, sehingga apa yang direjenakan dan jadukat dari pemerintah terujud. Maka kita harapkan kepada seluruh petani, kerjalah yang sungguh, serius, apapun serius pemerintah, kalau pemerintah tidak serius, ini akan tidak berhasil. Tahun 2018 ini, pengembangan jagung hibrida dilaksanakan di beberapa kecamatan di Aceh Besar. Di antaranya Pulau Aceh, Lung, Lembah Selawah, Selimum, Kota Janto, Kota Cedli, Darussalam, Kutabaru, Darul Imarah, serta Masjid Raya. Untuk suksesnya kegiatan tersebut, Gadis Pertanian Aceh Besar Dr. Insinyur Azhar mengharapkan dukungan semua stakeholder guna mencapai hasil panen yang maksimal. Pengembangan jagung hibrida menurutnya merupakan upaya untuk meningkatkan produksi jagung yang dilaksanakan melalui pembangunan benih unggul, hibrida dan dukungan pendampingan, dan pengawalan oleh petugas kabupaten. Investor dari Korea juga sudah siap untuk menampung hasil produksi dari petani. Barangkali tahun-tahun sebelumnya petani takut ya, takut pemasaran. Karena kalau pasar tidak ada juga akan susah. Karena itu, kita pun di dinas sekarang sudah mengikat berdasarkan dengan Korea agar mereka betul-betul mau beli. Sementara itu, Gadis Tanbun, Provinsi Aceh, Hanan SPMM menjelaskan, untuk tahun 2018, Aceh Besar mendapatkan porsi penanaman jagung seluas 2.645 hektare. Program tersebut merupakan dukungan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketua Kelompok Tani Harapan Baru Gampung Menasah, Tunong Selimum, Maimun, juga mengharapkan supaya pemerintah terus membantu dan memotivasi petani setempat, sehingga penanaman jagung akan menggapai prestasi yang bagus. Ia juga memaparkan selama ini ada sejumlah kendala yang dihadapi petani, seperti bantuan permodalan, kawat duri, pengairan dan motivasi yang berkelanjutan dari istansi terkait.